Halo guys, jangan lupa like dan subscribe secara gratis agar Anda selalu mendapatkan berita terbaru tentang Persib. Persib Bandung dikabarkan berniat mengubah wajah pemain depannya pada bursa transfer tanggal 15 Desember mendatang. Sejumlah nama pemain baru dikabarkan akan segera merapat ke Persib. Robert Alberts tampaknya ingin merombak duet Wander, Luis dan Geofri Castillon di lini depan. Hal itu ditenggarai karena performa keduanya jauh dibandingkan dengan striker top lainnya di BRI Liga 1. Bahkan untuk Geofri Castillon, kabarnya sudah dipastikan akan dicoret dan digantikan David Da Silva. Di sisi lain, ada beberapa kandidat calon pengganti Wander Luis. Salah satunya dikabarkan permainannya mirip Jonathan Bauman, ex-idola Boboto. Sehingga dinilai sangat cocok diduetkan dengan David Da Silva. Kini, nasib Wander Luis juga diambang pintu keluar dari Persib Bandung, jika penampilannya tak kunjung membaik hingga putaran pertama berakhir. Sosok calon pengganti Wander Luis pun kini mulai mencuat. Di antaranya adalah pemain asal Kuala Lumpur City FC, Paulo Josu. Paulo Josu dikabarkan menjadi opsi jika Persib Bandung melepas Wander Luis di bursa transfer ke-2 Liga 1 2021. Pemain asal Brazil berusia 32 tahun tersebut masuk ke dalam radar bidikan Persib Bandung, untuk mengantisipasi performa Wander Luis yang hingga akhir putaran pertama tak kunjung temukan permainan terbaiknya. Tercatat, Paulo Josu berhasil memainkan 20 laga bersama Kuala Lumpur City FC dengan sukses menyarankan 9 gol dan 7 asis di Liga Super Malaysia musim ini. Tentu, statistik tersebut dapat dikatakan sangat apik mengingat posisi mainnya yang bukan bermain sebagai seorang penyerang tengah. Selain itu, dilansir dari transfer mag, Paulo Josu memiliki dua posisi yang tentunya dapat melengkapi puzzle di lini depan Maung Bandung jika benar datangkan David Da Silva. Jangan lupa like dan subscribe-nya, agar kami lebih bersemangat upload video tentang Persib. Terima kasih telah menonton!